selamat menikmati selamat menikmati saya akan menggoreng tahu sama kentang wajan sama minyaknya biar panas saya akan goreng ini dicuci bersih dulu dicuci bersih setelah itu dipiriskan disi saru sebentar lagi goreng goreng tahu saya masukkan kentang gini sebentar lagi kalau sudah masak ini diangkat bentar ini dibalik dibalik digoreng setengah masak jaga selamat menikmati saya mau makan lu kenapa ini masih goreng seperti ini goreng kentang setelah agak setelah agak kering goreng kentang sama tahunya ditiriskan terlebih dahulu biar minyaknya tidak ikut semua bahan-bahannya untuk digoreng bawang merah bawang putih sama cabai sama cabai besar cabai merah ini sudah saya cuci semuanya lalu sama garam jangan lupa garam ini garam ini gula pasir terus nanti dikasih masako nah yang ini ditombok halus ada merica ada bawang putih bawang merah sama lombok besar ini semuanya sudah saya cuci tinggal di tinggal di apa ini namanya ditombok halus bentar ya teman-teman saya ulek semuanya di ulek ini nanti bumbunya di goreng sama minyak sedikit minyak saja buat oseng-oseng buat oseng-oseng oseng-oseng bumbu yang saya tumbuk tadi sama oseng-oseng oseng-oseng yang saya iris-iris tadi bawang merah bawang putihnya ini digoreng sedikit minyak sama ini yang sudah saya tumbuk halus biar enak bentar ya mau saya goreng oseng-oseng ini di oseng-oseng juga ya kopernya sudah saya nyerahkan ini di oseng-oseng juga begini semua bahan-bahannya dimasukkan sini semua ya doseng-oseng ya ini nanti baunya harum sedap ini minyaknya sedikit saja ditombok sampai bumbunya harum keluar aroma harum ya masukkan udang yang sudah dicuci masukkan udang di oseng jangan lupa di oseng lagi di oseng ya tunggu hingga agak merah-merahan untuk bumbunya tercampur kalau suka ayam ya ditambahkan ayam ini ada rem peluati 3 2 2 3 di oseng lagi masukkan masukkan hai 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 air 400 mili ya biar merecep ini nanti tambahkan masako masako ya biar enak terasa secukupnya ya hai 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 papahkan kecap kecapnya kecap baru ya diaduk-aduk hingga rata ini diaduk-aduk hingga rata ya biar meresap ini nanti airnya agak meresap ditunggu sampai airnya agak meresap ini kalau sudah agak airnya agak turut sudah meresap dikasih jauh bawang seledri sama jauh bawang ya biar warnanya tak tercantik ini tadi sudah saya cuci bersih semua ini diaduk-jauh bawang selesai ini diaduk-jauh bawang selesai ini diaduk-jauh bawang selesai ini diaduk-jauh bawang selesai kalau tidak begini ini tidak masak ini ya siap dihidangkan ini sudah masak namanya kentang oseng-oseng sambil goreng kentang sama siap dihidangkan terima kasih bagi yang sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya ya dijamin gratis biar saya semangat untuk membuat video lagi makasih selamat menikmati